Pemirsa Jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Polda Metro Jaya mengelar apel siaga operasi lilin 2023 di Sila Monas, Jakarta. Untuk waktu informasinya kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di kawasan Monas. Selamat siang, Muharlin, seperti apa persiapan operasi lilin tahun ini dan adakah kemudian yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Baik, selamat siang Wika dan juga Pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari unsur TN Ilpori tadi pagi menggelar apel gelar pasukan operasi lilin 2023 yang dimana apel tersebut difokuskan untuk dalam rangka pengamanan hari perayaan Natal sekaligus juga libur panjang Natal dan juga tahun baru. Sejumlah persiapan tengah dilakukan dimana nanti akan ada pengamanan Natal dan tahun baru yang menerjunkan sebanyak 900 ribu personil diterjunkan diantaranya personil dari Korlantas Pori, Korps Brimob, personil TNI, tim Densus 88 anti-teror dan juga dari Kementerian Perhubungan. Terdapat titik-titik krusial yang akan difokuskan untuk dilakukan pengamanan diantaranya di pintu tol Cikatama, lalu di tol Cipurarang, di jalur arteri dan juga jalur wisata. Selain itu juga pengamanan ini juga difokuskan di tempat-tempat ibadah dan juga di pusat-pusat keramaian yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sejumlah mekanisme dan persiapan pengamanan juga disiapkan yaitu dengan melakukan salah satunya dengan melakukan pengalihan arus jika nantinya terjadi kepadatan serta urayan arus lalu lintas. Lalu akan diberlakukan juga sistem kontraflow dan juga sistem satu arah dimana operasi lilin ini akan digelar selama 12 hari ke depan selama masa libur Natal dan juga tahun baru. Petugas juga telah mendirikan sebanyak 100 ribu titik pengamanan dan pos-pos terpadu yang tersebar di wilayah Indonesia. Untuk itu kami mengingatkan juga kepada masyarakat yang akan melakukan atau merayakan Natal sekaligus melakukan libur di Natal dan juga tahun baru ini untuk memastikan yang paling utama adalah memastikan kondisi rumah dalam kondisi aman dan terkunci begitu. Lalu untuk masyarakat yang juga akan nanti berpergian melakukan liburannya untuk mengecek kendaraannya terlebih dahulu dan memastikan kendaraan mereka dalam kondisi baik sehingga para masyarakat ini akan bisa melakukan perjalanan atau mengisi liburan dengan aman dan nyaman. Kembali ke wiki di studio. Baik Mohonim, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.